berikut ini beberapa setting yang wajib di HP Samsung jadi untuk kalian pengguna Samsung langsung saja berikut ini pertama kalau kalian pakai Samsung biasanya kalau kita gulit ke kiri itu ada yang namanya Samsung free dan untuk setting dari layar depannya kalian bisa gunakan dua jari nah seperti itu lalu kalian bisa lihat ganti gaya tema widget dan pengaturan di sini bisa kalian tata letak layar depannya mau pakai laci aplikasi atau tidak jadi kalau tidak ini semua aplikasi akan kumpul di home screen saja kemudian di sini yang Samsung free itu kalau kalian merasa terganggu kalian bisa matikan tombolnya bisa sembunyikan aplikasi kalau kalian merasa ada aplikasi yang patut disembunyikan selanjutnya kalian bisa ngatur yang namanya pusat kontrol yang ini jadi kalau kita pakai Samsung sekali swipe itu dia tampil enam ikon kalau kalian ingin menampilkan yang lain kita bisa pilih ikon tikritik pilih edit tombol kemudian kalian bisa lihat di sini ada yang masih tersembunyi di atas ini bisa kita tambahkan ke bawah kalau kalian ingin menambahkan ada folder aman yang masih tersembunyi cara menambahkan itu sama seperti kita ingin menyembunyikan teka lama gulir ke atas nah misalnya folder aman itu ingin kita tambahkan ke bawah teka lama gulir ke bawah nah saya biasanya mengurutkan ikon-ikon yang sering saya gunakan misalnya rekam layar center saya letakkan di posisi paling atas jadi secara menggulinya itu seperti ini nah bisa kalian kalau kalian ingin tempatkan di atas seperti itu pilih selesai jadi kalau kita sekali swipe dia akan tampil enam ikon yang sering kita pakai kemudian kalau kita yang pakai HP Samsung ini wajib mengatur yang namanya ini keyboardnya keyboard Samsung itu kalau kita ingin mengatur dari sini pengaturan pilih yang namanya manajemen umum kemudian pilih pengaturan keyboard nah yang ini kita pilih opsi pengetikan lainnya dari ada huruf besar otomatis kemudian ada toolbar keyboard aktifkan sesuaikan saja ukuran dan transparansi siapakah yang seperti ini supaya pas kita ngetik itu ada kenyamanannya ini ada usapan dan umpan balik biasanya dia ada opsi untuk ini teks prediktif ini dimatikan saja supaya pas kita ngetik itu tidak ada kata yang diperbaiki secara otomatis biasakan kita ngetik yang singkat-singkat tapi keyboardnya mau perbaiki dengan kata yang lain kemudian kalau kalian yang mungkin pakai keyboard Samsung itu dia ada menu seperti ini yang di atas toolbar ini jadi kalau saya pakai yang emoji memilih text dan clipboard jadi kalau kalian ingin menambahkan yang lain mungkin terjemahan di sini nah tekan ke atas atau yang lain-lain entah YouTube tapi saya pakai tiga yang sering saya pakai selanjutnya kalau kalian yang pakai Samsung itu bisa pilih yang suara dan getar ini matikan getar ketika kita menekan tombol navigasi di getaran sistem ini nah interaktif itu yang saya aktifkan getar cuman pengisian daya saja yang lain navigasi itu saya matikan kemudian kita bisa atur yang namanya ini durasi layar matinya kalau saya set ke satu menit biasanya itu kalau yang baru dia 30 detik jadi tergantung kalian mau pakai yang berapa detik kemudian selanjutnya kita lihat di panel sini yang seperti ini nah saya pakai yang untuk screenshot sama screenshot tersegi panjang ini di panel sini nah aktifkan panel ini supaya kita bisa aktifkan menu ini dengan cepat di sini jadi saya pilih yang ini kemudian nah yang seperti ini ganggangnya setelah itu kalau kalian yang ingin menghilangkan tombol navigasi atau menampilkan di sini bila navigasi kalau ingin menghilangkan pilih gestur usap kalau ingin kalian tambahkan di sini nah seperti itu atau ganti bentuk navigasi juga bisa di sebelah kiri tombol kembali atau sebelah kanan untuk kalian yang mungkin masang anti gores yang mungkin agak tebal kalau kalian aktifkan sensitivitas ini sentuhan karena kalau kita sudah pasang pelindung layar layar kita jadi tidak sensitif pas ini menunya silahkan aktifkan selanjutnya kalau kita yang lagi ngecas itu kan ada baterai informasi baterai nyala nah ini menunya supaya kita bisa pantau tanpa harus menghidupkan layar layar silahkan aktifkan kemudian yang paling penting yaitu kalian bisa lihat di bagian ini kunci layar nah aktifkan kunci layar supaya tidak ada yang mengakses HP kalian kemudian di sini kalau kalian kalian yang pakai atau menyimpan file-file kalian buka keamanan nah di sini ada folder aman silahkan kalian aktifkan untuk menyimpan file-file yang kalian privasi kemudian kalau kalian yang beli HP baru Samsung itu kadang kita matikan ini matikan HPnya tekan tombol power yang muncul malah Bixby jadi settingannya di sini di fitur lanjutan tombol samping untuk matikan daya kalian pilih menu matikan daya ini dimatikan saja di biasanya Bixby tapi kita set ke matikan daya atau dari sini juga bisa sebenarnya untuk mematikan daya kemudian ada menu ketuk dua kali kalau kalian yang ingin menyalakan dan mematikan layar di sini gerakan dan gestur nah ini ketuk dua kali untuk menghidupkan ketuk dua kali untuk kalian yang ingin mematikan dan dibawahnya ada usap telah tapak tangan untuk mengambil screenshot jadi usap di layar kalian dia akan mengambil screenshot kalau kalian ingin screenshot lebih mudah kemudian kalau kalian yang ingin panggilan videonya itu bisa diatur dengan latar tertentu nah yang ini aktifkan jadi dia mendukung untuk duo sama WhatsApp jadi kita video call latarnya bisa diubah atau pakai warna atau di blur kemudian ada menu yang namanya game launcher kalau kalian yang mungkin seorang gamer ini wajib diaktifkan supaya performa game yang kita mainkan lebih maksimal kemudian kalian bisa lihat di bagian settingan ini perawatan perangkat dan baterai kalian cek saya di bagian baterai ini kalau kalian yang ingin lebih awet baterainya pilih pengaturan baterai lainnya ini diaktifkan lindungi baterai ke 50% saja ke 85% saja disini jadi pas ngecas di 85% dia berhenti itu supaya baterai kita awet dan masa pakainya lebih panjang dan jangan lupa aktifkan pengisian cepat supaya kita isi itu lebih cepat dan ini tampilkan informasi baterai presentasi baterainya diaktifkan juga kemudian kalau kalian yang ingin menambah RAM pilih bagian memori kalau kalian merasa belum cukup nah pilih RAM plus ini pilih saja RAM nya berapa yang ingin kalian tambahkan kemudian ada juga menu untuk disini di bagian ini optimasi otomatis jadi kalau kalian yang mungkin orangnya sibuk sering lupa mematikan HP ini wajib kalian aktifkan supaya dalam kondisi tidak digunakan tapi kita lagi tidur dia akan memulai ulang otomatis jadi HPnya mati sebentar hidup lagi jadi sangat cocok kalian bagi kalian yang lupa mematikan HP karena HP kalau tidak dimatikan beberapa aplikasi akan jadi harus selalu dimatikan kemudian yang paling penting kalau kalian yang pakai kamera nah disini pakai kamera itu yang paling penting di setting palingan yang namanya watermark tanda air ini kalau kalian aktifkan watermark kalian bisa custom pakai watermark dengan kata-kata sendiri atau kalian pakai tanggal dan waktu nah seperti ini silahkan diatur saja itu settingan wajib di HP Samsung kemudian kalau kita lagi ingin merekam layar jangan lupa hal paling penting yaitu kita setting sumber suara di sini media dan mikrofon kita pilih tapi dia biasanya kalau kita mau merekam dia ada pilihan mau merekam apa-apa saja jadi itu saja beberapa setting yang wajib di HP Samsung silakan dicoba oke jadi hubungi